Untuk mengurangi resiko bencana, badan penanggulangan bencana daerah Provinsi Sulawesi Barat kembali melakukan sejumlah simulasi bagi pelajar dengan memberikan materi sosialisasi kebencanaan di sekolah menengah atas. Gempa berkekuatan tujuh skala Richter mengguncang dan mengejutkan para siswa SMA di Mamuju. Guru dan ratusan pelajar perhamburan menyelamatkan diri. Mereka berlarian keluar menuju lapangan yang terbuka untuk menyelamatkan diri. Kejadian ini bukanlah bencana nyata, namun hanya bagian dari simulasi yang diadakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sulawesi Barat saat memberikan sosialisasi penanganan bencana jika terjadi gempa bumi dan tsunami. Kegiatan ini bekerja sama dengan BNPD Kabupaten dilaksanakan di sekolah-sekolah agar para guru dan siswa bisa langsung mengambil tindakan saat terjadi gempa bumi dan tsunami sehingga dapat mengurangi resiko korban jiwa dan terhindar dari ancaman bencana. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulbar, Darno Majid, mengungkapkan kegiatan ini merupakan simulasi tentang gempa dan tsunami yang diperankan oleh pelajar SMA bersama tenaga pendidik. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang bencana agar dapat bisa berbuat saat terjadi gempa. Simulasi tentang gempa, gempa dan simulasi apa lagi yang lalu, tsunami diperankan oleh SMA, Badan Penanggulangan, dan juga dari tenaga pendidik dilibatkan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang apa sih sebenarnya bencana ini, sehingga di dalam pentingan ini sudah dapat kita lakukan. Darno menambahkan, kegiatan ini juga bertujuan mengembangkan keterampilan dan mempersiapkan perlengkapan kebencanaan untuk kesiap siagaan bencana dan kedaruratan, tanggap darurat, serta pemulihan cepat, serta dapat mengetahui dan memahami pengembangan manajemen bencana di sekolah. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainus melaporkan.